Keesokan harinya Rui Rui sedang sarapan bersama Chengmu dan saat itu ia melakukan hal yang sangat spektakuler sebab ia menjadi perantara agar Chengmu dan Sihan bisa berkencan walaupun apa yang ia katakan tidak sama dengan apa yang Chengmu dan Sihan inginkan tapi usaha Rui Rui itu berhasil membuat Chengmu dan Sihan berkencan Halo guys selamat datang di Bioskop Singkat di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama China dan Korea terbaik dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita namun sebelum lanjut demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan tentunya rebahan tanpa berlama-lama lagi inilah alur film Science I Meet You full episode versi Bioskop Singkat Drama Science I Meet You menceritakan tentang pertemuan yang tak terduga antara seorang pria muda dan wanita vlogger pria itu bernama Chengmu diperankan oleh Zhou Junwei ia adalah seorang pria pemilik restoran yang menyajikan berbagai kue menarik hingga ia bertemu dengan seorang wanita bernama Jiang Sihan Jiang Sihan diperankan oleh Jin Zisuan ia adalah seorang vlogger kue mereka terjebak dalam situasi tidak terduga dan mengharuskan mereka merawat seorang anak bernama Rui Rui yang akhirnya membuat mereka memaknai apa itu keluarga di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita imut bernama Sihan saat itu ia sedang memandangi seorang pria ternyata ia menyukai pria tersebut dan berencana memberikan surat ungkapan cinta untuknya namun perasaannya seketika hancur saat melihat ada seorang wanita yang menghampiri pria tersebut hal itu membuat Sihan kecewa dan akhirnya ia meminum banyak alkohol Di sisi lain, Cheng Mu sedang memandangi keindahan ombak di pantai sampai ia tidak menghiraukan ponselnya berdering tak berselang lama, Sihan juga ada di sana dengan keadaan mabuk ia mengira jika Cheng Mu adalah ketua kelas yang ia sukai sampai akhirnya membuat Sihan mengungkapkan perasaannya tak hanya itu, Sihan juga melarang Cheng Mu pergi lalu ia sampai mencium Cheng Mu saat itu, Sihan sedang melakukan siaran langsung sembari mereview sebuah kue yang terlihat sangat enak sekali ternyata kue tersebut berasal dari restoran yang bernama SOL milik Cheng Mu alhasil ia melakukan penilaian untuk Cheng Mu sebagai pencipta kue tersebut pada scene yang berbeda, Cheng Mu dan teman-temannya sedang bersiap untuk membuka restoran mereka dan tak berselang lama, Sihan juga ada di sana ia terlihat sangat kagum dengan ramainya pengunjung dan juga kue bestseller milik restoran Cheng Mu akhirnya, Sihan memesan kue tersebut di saat yang bersamaan, Cheng Mu melihat kedatangan Sihan yang membuatnya langsung mengingat kejadian satu tahun lalu saat Sihan sedang memakan kue itu dan mereviewnya di sosial media tiba-tiba Cheng Mu menghampirinya ternyata Cheng Mu penasaran apakah Sihan tidak mengingat apapun saat melihatnya dan benar saja Sihan tidak mengingat apapun alhasil sikap Cheng Mu membuat Sihan sangat kesal sampai akhirnya penilaian yang Sihan berikan pada Cheng Mu sangatlah buruk di rumah, Cheng Mu kembali mengingat kejadian satu tahun yang lalu dimana ia menemani Sihan yang sedang mabuk dan juga memberikannya sebuah kalung dan di sisi lain, Sihan sedang video call dengan kakaknya dan membahas perihal penyelidikan yang dilakukan Sihan pada Cheng Mu saat itu, Sihan tiba-tiba merindukan Rui Rui keponakannya yang sangat mengemaskan keesokan harinya, Sihan terus mengikuti Cheng Mu sampai pada akhirnya ia benar-benar dipergoki oleh Cheng Mu ternyata apa yang dilakukan Sihan itu untuk mencari tahu awal mula Cheng Mu membuat kue gadis di bawah bulan Sihan sangat penasaran perihal hal tersebut namun saat itu Cheng Mu malah mengambil kertas penilaian milik Sihan keesokan harinya, Sihan menemui Cheng Yu ia adalah kakak Cheng Mu saat itu, mereka sedang membicarakan upaya agar bisa mewawancarai Cheng Mu karena restoran SOL milik Cheng Mu sangat terkenal di internet karena makanannya yang sangat lezat dan jika Sihan berhasil mewawancarai Cheng Mu perihal awal mula kue gadis di bawah bulan maka hal itu tidak hanya mempromosikan SOL namun juga membuat konten baru dengan rating yang bagus alhasil Cheng Mu pun membantu niat Sihan tersebut setelah itu, Sihan kembali mendatangi restoran SOL kali ini, ia tidak ingin menikmati kue yang ada di sana namun, ia ingin mewawancarai Cheng Mu setelah Sihan mengeluarkan segala upayanya ia pun berhasil membuat Cheng Mu menceritakan inspirasinya membuat kue gadis di bawah bulan saat itu, Cheng Mu bercerita bahwa satu tahun yang lalu di saat Cheng Mu merasa bahwa hidupnya sangat membingungkan ia bertemu dengan gadis yang membawa bunga mawar dan gadis itu sedang dalam keadaan mabuk sembari mengungkapkan isi hatinya namun, gadis tersebut salah orang karena ia mengira jika Cheng Mu adalah pria yang ia sukai saat itu, Sihan dengan seksama mendengarkan semua yang dikatakan Cheng Mu di malam hari, Sihan baru merasakan jika cerita Cheng Mu sangat familiar dengannya dan postingan mengenai kue gadis di bawah bulan itu menjadi sangat ramai disukai para pengikutnya dan keesokan harinya Cheng Yu, Sihan, Cheng Mu, dan Jiang Yan sedang bertemu mereka berencana untuk melihat lokasi pasti kisah inspirasi Cheng Mu alhasil, Sihan dengan penuh semangat bersedia pergi ke tempat tersebut kemudian, Sihan pun pergi ke tempat tersebut dan tak disangka Cheng Mu juga ada di sana dan ia membawa Sihan untuk mendapatkan kamar yang kosong sembari membantu membawakan koper milik Sihan ke kamarnya sesampainya di kamar Cheng Mu salah fokus melihat Sihan sedang minum yang membuatnya kembali mengingat kejadian satu tahun yang lalu kemudian, di malam hari Cheng Mu sudah menunggu Sihan di tempat yang sama seperti satu tahun yang lalu saat itu, Cheng Mu memberikan Sihan sebatang bunga mawar bunga tersebut membuat Sihan mengingat jelas kejadian satu tahun lalu yang pernah terjadi antara dirinya dan Cheng Mu hal itu membuat Sihan menjadi sangat malu ditambah dengan Cheng Mu yang mengatakan jika ia menyukai Sihan akhirnya mereka pun kembali ke hotel namun Cheng Mu malah menggoda Sihan sampai membuat Sihan hampir terjatuh dan Cheng Mu langsung menolongnya lagi-lagi situasi itu semakin membuat Sihan salah tingkah dan langsung meninggalkan Cheng Mu begitu juga dengan Cheng Mu saat di kamar, Sihan mulai berpikir bahwa kue gadis di bawah bulan itu dibuat karena dirinya namun, ia masih tidak percaya akan semua itu di sana bersamaan, Cheng Mu sedang dalam perjalanan namun tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan ditambah lagi dengan hujan turun sangat lebat situasi itu membuat Sihan mengkhawatirkan Cheng Mu dan ia pun langsung menghubungi Cheng Mu saat itu Cheng Mu memberitahunya bahwa mobil yang ia kendari mogok dan tiba-tiba telpon itu pun terputus alhasil Sihan menyusul keberadaan Cheng Mu karena ia membayangkan hal buruk yang bisa saja terjadi pada Cheng Mu di tengah hujan yang sangat lebat itu akhirnya Sihan berhasil menemukan Cheng Mu namun Cheng Mu malah berpura-pura tidur saat itu Sihan bersedia menemani Cheng Mu sampai membuat Sihan tertidur dan Cheng Mu dengan manisnya memandangi Sihan lalu menyelimutinya di pagi hari Sihan baru terbangun namun Cheng Mu sudah tidak ada di sana ternyata Cheng Mu sudah mencari bantuan dan juga memberikan makanan untuk Sihan saat itu Sihan kembali menanyakan apakah memang benar kisah yang terjadi antara mereka satu tahun lalu itu menjadi inspirasi Cheng Mu membuat kue gadis di bawah bulan yang disukai banyak orang dan secara tidak langsung Cheng Mu menjawab memang benar seperti itulah awal mulanya keesokan harinya Sihan terlihat sangat bahagia sembari memegang kalung yang pernah Cheng Mu berikan padanya namun kisah itu akan menjadi rahasia untuknya setelah itu Sihan bertemu dengan Cheng Yu dan Cheng Yu merasa senang karena akhirnya Sihan berhasil menyelesaikan tugasnya artikel yang ia buat di media sosial juga sangat memberikan dampak baik bagi perusahaan pada scene yang berbeda Sihan dan Cheng Mu sama-sama dihubungi oleh pihak bandara ternyata Rui Rui berada di bandara itu seorang diri alhasil Sihan dan Cheng Mu sama-sama terkejut sebab mereka mengenal Rui Rui dengan sangat baik selain itu mereka berdua berupaya merayu Rui Rui agar mau ikut bersama masing-masing dari mereka namun Rui Rui lebih memilih untuk ikut bersama Cheng Mu dan ia juga meminta Sihan untuk tinggal bersama mereka ternyata Rui Rui adalah anak dari kakak Sihan dan kakak Cheng Mu di malam hari Sihan menghubungi kakaknya untuk menanyakan mengapa ia tega membiarkan Rui Rui terbang seorang diri ternyata kakak Sihan dan kakak Cheng Mu sedang bertengkar meributkan hak asuh Rui Rui dan ia tidak ingin Rui Rui mengetahui hal tersebut alhasil Sihan mencoba meyakinkan kakaknya bahwa Rui Rui akan baik-baik saja bersamanya keesokan harinya Cheng Mu membawa Rui Rui ke restorannya dan bertemu dengan para rekan kerjanya namun rekan kerja Cheng Mu tidak ada yang bersedia membantu menjaga Rui Rui alhasil Cheng Mu lah yang harus menjaganya di saat itu Cheng Mu ingin bertanya sesuatu pada Rui Rui namun Rui Rui malah lebih dulu sok tahu pertanyaan apa yang diajukan Rui Rui mengira jika Cheng Mu akan bertanya perihal makanan apa yang disukai Sihan maka dari itu Rui Rui langsung memberitahu Cheng Mu jika Sihan hanya makan mie instan setiap hari sebab uang yang ia miliki harus digunakan untuk membeli kue-kue tak berhenti di sana lagi-lagi Rui Rui membuat ulah dengan mengacaukan bahan kue Cheng Mu Pada scene yang berbeda Rui Rui sedang bermain dengan Cheng Mu namun Rui Rui malah bermain air di cuaca yang sangat dingin Sihan yang melihat hal tersebut langsung melarangnya dan meminta mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah tak bersenang lama Jing Yan berkunjung ke rumah Cheng Mu ia terkejut dengan keberadaan Sihan sebab ia adalah wanita pertama yang dibawa Cheng Mu ke rumahnya namun Rui Rui tidak menyukai keberadaan Jing Yan alhasil dengan sedikit kesal Jing Yan langsung meninggalkan mereka saat itu Sihan mencoba membuat makanan untuk Rui Rui namun setelah Rui Rui menyantap makanan itu ia malah sakit perut alhasil Sihan pun menjadi sangat panik dan akhirnya mereka membawa Rui Rui ke rumah sakit di sana Sihan merasa sangat bersalah namun ternyata penyakit Rui Rui bukan karena makanan yang dibuat Sihan melainkan karena pergantian musim dan tak hanya itu perawat juga mengingatkan agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga anak Cheng Mu yang mendengar hal tersebut langsung membuatnya mengingat sesuatu sampai membuat ia menjadi sangat lemas namun ia berpura-pura baik-baik saja di hadapan Sihan di ruang inap rumah sakit Cheng Mu memutuskan untuk mengajak Sihan tinggal bersamanya Sihan yang mendengar hal tersebut langsung terkejut namun semua itu dilakukan demi Rui Rui jangan sampai ia berpikir bahwa mereka berdua tidak ingin menjaganya saat itu akhirnya Sihan benar-benar tinggal bersama Cheng Mu dan Rui Rui kedatangannya langsung disambut mereka berdua namun Cheng Mu terlihat sangat gugup dan buru-buru untuk berangkat kerja dan jahilnya Rui Rui malah membuat mereka berdua semakin salah tingkah setelah itu Sihan dan Rui Rui duduk terdiam sembari melihat seisi ruangan rumah Cheng Mu alhasil mereka pun membuat perubahan di rumah Cheng Mu agar terlihat lebih indah dan berwarna di sisi lain Cheng Mu sedang bekerja salah satu rekannya memberitahu bahwa saat itu mereka sudah memiliki saingan namun Cheng Mu santai saja menanggapinya karena ia tidak mempermasalahkan hal tersebut tak berhenti di sana para rekan kerja Cheng Mu merasa ada yang aneh pada bosnya itu sebab kali ini ia pulang tepat waktu dan membawa bingkisan kue dan selama ini bosnya tidak pernah melakukan hal seperti itu saat itu Cheng Mu yang baru pulang bekerja terkejut melihat rumahnya yang sudah dipenuhi boneka dan Rui Rui sangat senang bermain bersama Sihan ternyata bingkisan kue itu dibawakannya untuk Rui Rui dan Sihan saat memakannya Sihan langsung terlihat sangat menyukainya sembari mereview kue tersebut setelah itu Sihan tidak sengaja melihat setangkai bunga mawar yang tersimpan sangat rapi di dalam kaca hal itu malah membuatnya kepedean sebab ia pernah memberikan bunga mawar pada Cheng Mu alhasil ia langsung membuat postingan di sosial medianya di saatnya bersamaan Cheng Mu sedang memandikan Rui Rui namun Rui Rui dengan jahilnya terus menembaki air pada Cheng Mu alhasil keributan itu didengar oleh Sihan dan akhirnya ia langsung mengambil Rui Rui lalu meminta Cheng Mu untuk bersih-bersih namun Cheng Mu malah langsung membuka bajunya di hadapan Sihan alhasil membuat Sihan membayangkan betapa seksinya tubuh Cheng Mu namun Sihan langsung buru-buru menyadarkan dirinya sendiri tak berserang lama ternyata Sihan tertidur di meja Cheng Mu yang melihatnya langsung menyelimuti Sihan dan merapikan kembali bunga mawar itu keesokan harinya tiba-tiba Sihan memberikan surat perjanjian tinggal bersama pada Cheng Mu dan ia membuat beberapa persyaratan yang harus disetujui Cheng Mu alhasil mereka berdua menyetujui persyaratan tersebut di pagi hari Sihan sedang menyiapkan sarapan walaupun harus dengan penuh perjuangan sampai di malam harinya Sihan dan Rui Rui terus bermain dengan sangat asyik sampai membuat Cheng Mu tersenyum melihat mereka berdua keesokan harinya di restoran Cheng Mu sedang melihat video keseruan Rui Rui dan Sihan sampai membuatnya senyum senyum ternyata Cheng Mu melihat kebersamaan mereka dari CCTV yang ia pasang di rumah Sihan yang mengetahui keberadaan CCTV itu langsung menjahili Cheng Mu sampai membuatnya terkejut para rekan kerja Cheng Mu semakin heran melihat tingkah bosnya itu di rumah Sihan dikejutkan dengan kedatangan Cheng Yu saat itu Cheng Yu terlihat bersemangat saat mengetahui jika Cheng Mu yang mengajak Sihan tinggal bersamanya tak hanya itu ternyata Cheng Yu juga sangat akrab dengan Rui Rui bahkan Rui Rui menggoda Sihan agar ia segera menikah dengan Cheng Mu Cheng Yu mengira jika Cheng Mu memiliki maksud tersendiri karena mengajak Sihan tinggal bersamanya tetapi Sihan meyakinkan Cheng Yu bahwa Cheng Mu tidak memiliki maksud seperti itu tak berselang lama Cheng Mu menelpon Sihan untuk meminta tolong mengantarkan catatan Cheng Mu yang tertinggal saat itu Sihan dan Rui Rui kembali bersenang-senang bersama Cheng Mu juga ada di sana tanpa disengaja Rui Rui membuat Cheng Mu dan Sihan berada di posisi yang sangat dekat di malam hari Sihan kembali memandangi kalung pemberian Cheng Mu sementara Cheng Mu yang termenung dan hanya memainkan ponselnya keesokan harinya Sihan dan Rui Rui berkunjung ke restoran kedatangan mereka bersamaan dengan adanya informasi perihal toko lain yang membuat kue persis seperti milik restoran Cheng Mu namun saat itu salah satu rekan kerja Cheng Mu malah menuduh Sihan jika ialah yang membocorkan resep tersebut karena hanya Sihan orang lain yang mengetahui catatan resep kue mereka Sihan pun langsung menyangkal tuduhan tersebut karena memang bukan Sihan yang membocorkan resep mereka alhasil Sihan pun pergi dengan perasaan yang sangat kecewa di sisi lain Rui Rui memberitahu Cheng Mu bahwa saat bertengkar prialah yang harus mengalah saat itu hujan turun dengan sangat deras membuat Sihan basah kuyuk tak berselang lama Cheng Mu langsung menjemputnya namun Sihan tetap mengomel karena ia tidak merasa telah membocorkan catatan milik Cheng Mu pada siapapun sampai akhirnya Sihan memilih pergi dan melarang Cheng Mu mengikutinya hal itu membuat Cheng Mu mengingat kenangan buruk di masa lalu sampai membuat dadanya sakit di rumah Cheng Mu yang menyiapkan sarapan pagi karena Sihan sudah tidak berada di sana dan saat itu Rui Rui akan tinggal bersama Cheng Yan selama Cheng Mu bekerja di restoran banyak perubahan yang terjadi sudah tidak banyak pengunjung yang datang ke sana bahkan saat itu tidak ada satu orang pun yang datang alhasil membuat mereka terlihat tidak bersemangat dan tak hanya itu Cheng Mu juga sangat Sihan tetapi tidak ada jawaban apapun darinya sampai di malam hari Cheng Yu berada di rumah Cheng Mu ia ingin menemui Sihan namun Sihan tidak ada di sana bahkan pekerjaannya juga tidak dikerjakan dan ia juga tidak menjawab telpon alhasil Cheng Mu langsung mengkhawatirkan keadaan Sihan namun ia gengsi memperlihatkan hal itu di depan kakaknya akhirnya Cheng Mu langsung bergegas pergi ke rumah Sihan benar saja ternyata Sihan sedang sakit alhasil Cheng Mu langsung merawatnya walaupun hubungan mereka masih belum terlalu baik namun dengan hitungan detik Sihan luluh dengan kelembutan Cheng Mu bahkan Sihan tidak segan menyentuh Cheng Mu sampai ia melarang Cheng Mu untuk bergerak karena ia juga sudah pernah mencium Cheng Mu pada saat itu Sihan mengira jika ia hanya bermimpi namun ternyata ia memang sedang benar-benar menyentuh Cheng Mu hal itu membuat Sihan menjadi sangat malu keesokan harinya Sihan berkunjung ke sebuah restoran dan restoran itulah yang dicurigai telah menyalip resep kue milik Cheng Mu tak disangka ternyata pemilik restoran tersebut adalah ketua kelas bernama Han yang pernah disukai Sihan dan di sisi lain rekan kerja Cheng Mu hal itu membuat mereka benar-benar yakin jika Sihan yang mempecorkan resep restoran mereka Cheng Mu yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas pergi menyusul Sihan di restoran Han dan Sihan mengobrol dengan sedikit canggung Sihan juga sempat menyangkan hubungan Han dengan gadis bernama Limo ternyata mereka tidak memiliki hubungan yang spesial saat itu Han seperti ingin mengungkapkan sesuatu pada Sihan namun Sihan langsung memotong pembicaraannya kebersamaan mereka berdua itu dilihat oleh Cheng Mu dan Sihan juga menyadari hal tersebut alhasil Cheng Mu langsung masuk dan duduk di samping Sihan tak berhenti di sana Cheng Mu juga berakting seolah mereka sudah menikah dan memiliki seorang anak yang sedang menunggu mereka berdua akhirnya Cheng Mu membawa Sihan pergi dari restoran tersebut di luar mereka kembali berdebat perihal selinan resep kue yang ditiru restoran milik Han itu tetapi Sihan tetap mengira jika itu bisa jadi hanya sebuah kebetulan saja dan ternyata Sihan masih marah pada Cheng Mu sebab Sihan yang dicurigai telah menyebarkan resep kue itu alhasil ia mencoba pergi meninggalkan Cheng Mu namun Cheng Mu malah menahannya hal itu membuat Sihan malah merasa senang dan mereka pun kembali ke restoran SOL untuk bertemu Rui Rui di restoran Rui Rui bersikap sangat manis ia menginginkan mereka kembali tinggal bersama tak berselang lama Sihan sudah harus pergi Rui Rui yang seolah paham perasaan Sihan dan Cheng Mu langsung mendorong Cheng Mu untuk mengatakan sesuatu pada Sihan sebelum ia pergi di rumah Sihan baru saja selesai menghubungi kakaknya lalu ia memandangi sebuah kalung dan pada scene yang berbeda Cheng Mu sedang berusaha mencari cara agar bisa membujuk pacar yang sedang marah namun ide yang ada di google sangatlah buruk akhirnya ia mencoba meminta saran dari sebuah akun di sosial media dan akun tersebut adalah milik Sihan tak berserang lama Cheng Mu mengirimkan sebuah video Rui Rui yang sedang merindukan ayah dan ibunya alhasil Cheng Mu meminta Sihan untuk datang ke SOL menemani Rui Rui keesokan harinya Sihan benar-benar datang ke restoran SOL dan akhirnya mereka kembali terlihat sangat akrab untuk membuat Rui Rui merasa senang sembari membuat kue tak hanya itu mereka juga berfoto bersama untuk mengabadikan momen indah tersebut setelah itu Sihan akhirnya kembali ke rumah Cheng Mu dan tinggal di sana saat masuk ke dalam rumah ia sudah langsung tersenyum melihat sepasang sendal imut yang sudah disiapkan untuk mereka saat itu Sihan sedang kehausan dan lagi-lagi Cheng Mu terlihat sangat tergoda dengan Sihan di malam hari Sihan dibingungkan dengan pesan dari kakaknya yang meminta Sihan bertanya pada Rui Rui ia akan memilih siapa di antara kedua orang tuanya Sihan sangat tidak tega menanyakan hal tersebut pada Rui Rui lalu saat itu Sihan masuk ke kamar Cheng Mu untuk mematikan lampu karena Cheng Mu sudah tertidur namun Cheng Mu malah bermimpi buruk Sihan pun berusaha untuk menenangkannya dan ternyata Cheng Mu tidak pernah mematikan lampu di saat ia tidur di pagi di pagi di pagi di pagi hari Sihan menanyakan keadaan Cheng Mu dan ternyata Cheng Mu baik-baik saja lalu Sihan meminta izin untuk pergi keluar rumah bersama Rui Rui ternyata Sihan ingin ke restoran suite milik Han melihat Sihan yang terlihat sangat gembira membuat Cheng Mu sangat kesal sebab apakah begitu menyenangkan hanya bertemu dengan Han saat itu Sihan dan Han sedang menemani Rui Rui bermain lalu Sihan menanyakan perihal kue restoran suite yang persis sama dengan restoran SOL Sihan juga mencicipi kue tersebut dan benar saja tak hanya bentuk kue mereka yang persis sama tetapi juga rasa dari kue tersebut yang hampir persis sama namun ternyata Han memang benar-benar tidak menyalin atau bersikap curang dengan kue itu dan di sisi lain Cheng Mu terlihat sangat kesal sekali sampai tidak berhati-hati dalam memotong buah lemon dan pada scene yang berbeda di saat Sihan sedang mengingat sesuatu tentang resep kue Cheng Mu tiba-tiba terjadi sesuatu pada Rui Rui alhasil ia langsung menghubungi Cheng Mu untuk memberitahukan keadaan Rui Rui Cheng Mu pun bergegas ke rumah sakit sesampainya di rumah sakit ia terlihat sangat khawatir dengan keadaan Rui Rui namun ia tidak menyukai saat dokter mengatakan bahwa Sihan dan Han adalah orang tua dari Rui Rui lalu mereka pun pulang bersama tetapi Cheng Mu terlihat sangat tidak menyukai Han bahkan ia membuat Han melihat kedekatan antara dirinya dan Sihan di perjalanan lagi-lagi Cheng Mu terlihat cemburu dengan kedekatan Sihan dan Han sampai membuat Sihan tidak mau meladeni Cheng Mu saat itu Sihan mendapati Cheng Mu pulang ke rumah dengan keadaan mabuk tiba-tiba Cheng Mu mendekati Sihan dan memegang kancing bajunya hal itu langsung membuat Sihan sangat terkejut ternyata Cheng Mu hanya ingin mengancing baju Sihan namun tak berhenti di sana Cheng Mu malah langsung mencium Sihan dan tanpa sadar Sihan terbawa dengan suasana tersebut tetapi akhirnya ia tersadar dan langsung pergi meninggalkan Cheng Mu kejadian itu membuat Sihan menjadi salah tingkah keesokan harinya Sihan dan Cheng Mu terlihat sangat canggung dan salah tingkah karena kejadian semalam yang sangat tidak terduga di restoran SOL akhirnya sudah mulai terkuak siapa orang yang membocorkan resep kue restoran SOL ternyata Bai Bin pernah membuatkan kue tersebut untuk pacarnya bahkan ia juga menjelaskan secara detail perihal kue tersebut alhasil ia berusaha untuk menyelidikinya dan bertanggung jawab saat itu Cheng Yu akan dilecehkan oleh rekan kerjanya namun Jing Yan berhasil menyelamatkannya dan sesampanya di rumah Jing Yan merasa bersalah sebab sudah berlaku kasar pada rekan kerja Cheng Yu namun Cheng Yu malah langsung menciumnya sebab ia sangat merindukan Jing Yan alhasil mereka pun hampir menikmati malam itu dengan penuh cinta namun harus gagal sebab keberadaan Cheng Mu di sisi lain sihan sedang sangat kesal sebab Cheng Mu yang tak kunjung pulang ke rumah sampai membuatnya berbicara dengan kalung pemberian Cheng Mu dan hampir membuang kalung tersebut ternyata Cheng Mu tidak pulang ke rumah sebab ia yang sudah mencium sihan di malam itu alhasil ia memutuskan untuk menginap di rumah Cheng Yu Cheng Yu yang mengetahui apa yang sudah terjadi langsung meminta Cheng Mu untuk bersikap gentle dengan mengakui perasaannya keesokan harinya Cheng Mu pulang ke rumah dan melihat sihan yang sedang duduk di ruang tamu dengan situasi yang masih canggung Cheng Mu hanya berdiam diri dan sihan yang langsung masuk ke ruang belajar lalu berusaha menghindari Cheng Mu dengan masuk kembali ke dalam kamar di kamar sihan bertanya pada akun yang bernama Dewa ia masih tidak mengetahui jika akun tersebut adalah milik Cheng Mu saat itu sihan mempertanyakan perihal kejadian yang menimpanya namun tidak ada kelanjutan setelah kejadian tersebut dan secara otomatis akun itu memberikan jawaban bahwa pria jarang tersenyum padanya akhirnya dari saat itu Cheng Mu langsung berubah ia terus tersenyum pada sihan sampai membuat sihan merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Cheng Mu bahkan Rui Rui juga sampai mengejek senyuman Cheng Mu yang terlihat sangat dipaksakan itu setelah itu sihan mempertanyakan pertanyaan yang malah membuat Cheng Mu mengingat kenangan buruk masa lalunya pertanyaan tersebut perihal perbedaan cinta antara ayah dan ibu dan memilih antara keduanya kemudian tanpa sadar Cheng Mu meninggalkan ponselnya tepat dihadapan sihan dan di saat itu juga sihan mengirimkan pesan pada dewa notif pesan itu pun langsung masuk di ponsel Cheng Mu maka saat itulah sihan baru mengetahui jika selama ini ia selalu dihubungi Cheng Mu ia sempat terdiam namun ia juga senang sebab Cheng Mu menyukai dirinya tetapi ia malah mengingat bagaimana tingkah lakunya selama ini yang tidak menjaga imek hal itu membuat sihan menjadi sangat frustasi saat itu sihan sedang belajar memasak bahkan ia juga membayangkan Cheng Mu yang menghampirinya dan mencium dirinya kemudian di restoran SOL Bai Bin ingin mengundurkan diri sebab memang benar jika pacarnya lah tersebut pada restoran suite hal itu membuat Bai Bin merasa sangat bersalah namun Cheng Mu tetap menyemangatinya untuk terus ada bersama mereka di restoran SOL Sin pun berpindah di rumah Cheng Mu sihan dan Rui Rui sedang makan malam bersama sihan masih terlihat sangat canggung dan saat itu juga Cheng Mu memberitahu siapa yang membocorkan resep kue restorannya setelah itu saat makan malam selesai sihan kemudian sihan terlihat seperti ingin menggoda Cheng Mu dengan memakai pakaian yang seksi ia juga memaksa ingin membantu Cheng Mu membereskan pakaian namun situasi itu malah membuat mereka terjatuh dengan posisi sihan berada tepat di atas tubuh Cheng Mu di saat yang bersamaan Rui Rui hampir saja melihat kejadian tersebut namun Cheng Yu dan Jing Yan berhasil menghalanginya alhasil sihan dan Cheng Mu malah malu dan salah tingkah saat itu Cheng Mu yang baru pulang bekerja melihat sihan yang tertidur di ruangan belajar ia pun langsung menyelimuti sihan tak berselang lama sihan pun terbangun dan malah mendapati Cheng Mu yang marah padanya sebab sihan membuat artikel tentang kue di restoran suite keesokan harinya sihan berkunjung ke restoran SOL untuk mencicipi kue terbaru mereka di kue itu sihan menemukan hal baru dengan keunikan rasa yang ada di kue tersebut ia juga terus memandangi Cheng Mu sampai membuatnya tersenyum lalu Cheng Mu pun menghampirinya dan sihan menanyakan kisah dibalik kue tersebut ia pun terus berusaha merayu Cheng Mu sampai Cheng Mu mau menceritakannya dan membuat sihan bisa kembali menulis artikel seperti menceritakan kisah dibalik kue ciptaannya tetapi cerita itu malah memperlihatkan jika sebenarnya Cheng Mu sedang merasa cemburu alhasil Cheng Mu pun langsung salah tingkah pada scene yang berbeda sihan sedang berkumpul bersama teman lamanya Han juga ada di sana saat itu mereka saling mengobrol dan sihan meminum banyak alkohol alhasil sampai membuatnya menjadi mabuk di saat itulah Han ingin mengungkapkan perasaannya namun ternyata sihan sudah menyukai Cheng Mu walaupun ia menjawab dalam keadaan mabuk dan tak berserang lama Cheng Mu pun menjemput sihan saat itu Cheng Mu sedang menggendong sihan untuk pulang ke rumah karena sihan merasa pusing jika naik mobil dalam keadaan mabuk sihan mengatakan pada Cheng Mu bahwa ia sudah mengetahui jika Cheng Mu menyukai dirinya dan pada saat Cheng Mu menanyakan kembali apakah sihan menyukai Cheng Mu sihan malah sudah tidak sadarkan diri keesokan harinya sihan bertingkah sangat imut ia berbicara dan berakting seolah ada seseorang dihadapannya tanpa disadari ternyata tingkahnya itu dilihat oleh Cheng Mu dan Rui Rui setelah itu mereka pun pergi keluar untuk menemui Rui Rui namun pada saat Cheng Mu dan Rui Rui sedang duduk berdua ada seorang gadis yang mencoba mendekati Cheng Mu dengan kepintaran Rui Rui ia langsung membuat gadis itu mengira jika Cheng Mu dan sihan adalah ayah dan ibunya alhasil kejadian itu membuat sihan terlihat cemburu dan akhirnya ia memberikan sebuah hadiah yang bisa menyelamatkan Cheng Mu dari godaan gadis-gadis lain begitu juga dengan Rui Rui yang terlihat sangat imut saat diberikan hadiah yang sama oleh sihan lalu sihan mendapat pesan dari kakaknya jika tak lama lagi Rui Rui harus kembali bersamanya hal itu membuat sihan terlihat sangat sedih di perjalanan pulang Cheng Mu terus memandangi hadiah pemberian sihan dan saat itu sihan meminta izin untuk datang ke restoran Cheng Mu sebab ia ingin lebih banyak belajar membuat kue manis bersama Cheng Mu dan tentu saja Cheng Mu mengizinkannya di sisi lain sihan bertemu dengan Cheng Yu mereka sedang membicarakan perihal pekerjaan sihan tak hanya itu Cheng Yu juga selalu peduli pada Cheng Mu dan sihan dengan menanyakan perkembangan hubungan mereka dan di restoran SOL sihan sudah mulai belajar membuat kue bersama Cheng Mu mereka terlihat sangat bahagia kemudian mereka pun sudah kembali ke rumah saat itu Cheng Mu terus memperhatikan sihan yang sedang fokus pada artikelnya ternyata ia sedang membuat artikel yang menggambarkan suasana hati pada hari itu sembari memandang Cheng Mu yang akhirnya malah membuat mereka berdua tersipu malu pada scene yang berbeda Cheng Yu sedang bersama Jing Yan di rumahnya lagi-lagi Cheng Mu menggagalkan mereka berdua yang sedang ingin bercinta alhasil mereka pun terlihat salah tingkah lalu mereka langsung mengalihkan pembicaraan dengan membicarakan perkembangan hubungan Cheng Mu dan Sihan kemudian Cheng Mu pun pulang ke rumah di rumah ia sudah menyiapkan banyak lilin untuk menonton film bersama Sihan saat itu mereka masih saja terlihat sangat canggung namun Sihan hampir kepedean ia berpikir jika Cheng Mu akan menyatakan perasaannya pada Sihan bahkan ia juga membayangkan hal-hal romantis yang akan terjadi pada mereka berdua dan pada kenyataannya Sihan malah kesal karena Cheng Mu tidak paham harus memilih film apa di saat suasana sedang seperti itu tak berserang lama tiba-tiba Rui Rui berteriak ketakutan ternyata ia sedang bermimpi buruk ia merasa bahwa jadinya hanyalah beban untuk ayah dan ibunya perkataan Rui Rui itu membuat trauma Cheng Mu kembali kambuh sebab di masa lalu ia diperlakukan sangat buruk oleh ibunya setelah mental Cheng Mu membaik ia pun kembali ke kamar bersama Rui Rui dan Sihan ternyata mereka berdua sudah sama-sama mengetahui jika Rui Rui akan kembali bersama orang tuanya sebab hubungan mereka yang sudah membaik tetapi Sihan terlihat sedih harus berpisah dengan Rui Rui keesokan harinya Rui Rui sedang sarapan bersama Cheng Mu dan saat itu ia melakukan hal yang sangat spektakuler sebab ia menjadi perantara agar Cheng Mu dan Sihan bisa berkencan walaupun apa yang ia katakan tidak sama dengan apa yang Cheng Mu dan Sihan inginkan tapi usaha Rui Rui itu berhasil membuat Cheng Mu dan Sihan berkencan Akhirnya Cheng Mu dan Sihan pun memulai kencan itu tempat pertama yang mereka kunjungi adalah tempat memanah saat itu Cheng Mu mengajarkannya pada Sihan karena latihan panah itulah membuat mereka berdua menjadi sangat dekat dan tak hanya itu Cheng Mu juga mengajari Sihan olahraga tinju hal tersebut malah membuat Sihan menjadi bingung apakah ini yang namanya berkencan kemudian Sihan menjadi luluh karena Cheng Mu yang membawanya ke tapi pantai sembari menyanyikannya sebuah lagu dan di malam hari Cheng Mu mengajak Sihan untuk makan malam bersama saat itu Cheng Mu ingin mengatakan sesuatu pada Sihan namun tiba-tiba lampu pun padam Akhirnya Sihan memberanikan diri untuk mempersilahkan Cheng Mu mengatakan sesuatu ternyata Cheng Mu hanya mengatakan jika ia sangat bahagia bersama Sihan dan ia berharap Sihan bisa memahami hal lain yang ada pada dirinya Sementara itu Sihan sedang mengharapkan jika Cheng Mu akan menyatakan cinta padanya karena semua itu tidak sesuai dengan yang ia harapkan akhirnya Sihan langsung mengajak Cheng Mu untuk menjemput Rui Rui Setelah itu Sihan dihubungi oleh ibunya ternyata selama ini ia berbohong pada orang tuanya perihal pekerjaannya sebab ia tidak diperbolehkan untuk menjadi vlogger makanan namun Sihan sangat menyukai hal tersebut dan ia pun menjelaskan pada Cheng Mu alasan mengapa ia sangat menyukai pekerjaan itu sembari memperlihatkan semua postingannya sampai mereka tidak sadar dengan posisi mereka yang sangat dekat dan akhirnya membuat hidung Sihan menyentuh pipi Cheng Mu Sesampainya di rumah Sihan merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan Rui Rui dan Cheng Mu juga merasakan hal yang sama keesokan harinya Rui Rui menanyakan perihal kencan Cheng Mu dan Sihan namun Rui Rui merasa kesal karena Cheng Mu masih belum membereskannya padahal ia sudah akan pergi alhasil Cheng Mu pun mencoba menjelaskannya pada Rui Rui jika menyatakan cinta tidak semudah itu dan di hari itu Sihan tidak kunjung keluar rumah Rui Rui sudah paham jika bibinya itu sedang tidak bahagia alhasil ia mau keluar bersamanya akhirnya mereka pun pergi berjalan-jalan bersama mereka terlihat sangat bahagia dan menikmati kebersamaan di hari itu namun Rui Rui benar-benar sangat pintar ia berulang kali membuat Sihan dan Cheng Mu saling bersentuhan saat itu Sihan dan Cheng Mu sedang mengamasi barang Rui Rui tak disangka Rui Rui mengatakan bahwa ia berharap saat kembali lagi ia bisa bermain dengan adik laki-laki atau adik perempuan hal itu membuat Sihan tertawa dan Cheng Mu yang terheran melihat tingkah keponakannya itu kemudian saat Rui Rui sudah tidak lagi di rumah Sihan dan Cheng Mu pun mengemasi semua mainan Rui Rui hal itu sempat membuat mereka berdua terlihat sedih dan merindukan Rui Rui tak hanya itu Sihan juga harus pergi karena Rui Rui yang sudah tidak ada disana namun Cheng Mu masih menginginkan Sihan tinggal disana bersamanya karena mereka berdua yang sama-sama gengsi alhasil kesalahpahaman pun terjadi sebab Cheng Mu yang berpikir jika Sihan benar-benar tidak ingin tinggal bersamanya lagi dan Sihan yang berpikir jika Cheng Mu mengusir dirinya saat itu Sihan menghubungi kakaknya untuk menanyakan kabar Rui Rui dan ternyata kakaknya juga menanyakan perihal apakah Cheng Mu memang menyukai dirinya oleh karena itu Sihan harus menjauh dari Cheng Mu untuk melihat apakah Cheng Mu merasa kehilangan Sihan atau tidak hal itu yang nantinya akan menjadi bukti perasaan Cheng Mu yang sebenarnya di restoran SOL Cheng Mu terlihat seperti sedang terbeban sesuatu sampai ia merasa kue buatannya tidak sesuai dengan yang ia inginkan hal tersebut masih berlanjut sampai Cheng Mu berada di rumah ia tidak mempunyai keberanian untuk bertemu dengan Sihan sama halnya dengan Sihan yang hanya menunggu Cheng Mu memperdulikan dirinya keesokan harinya Sihan mendapati sarapan di meja makan dengan sebuah surat surat tersebut berisikan pesan dari Cheng Mu yang akan pergi karena beberapa urusan hal itu semakin membuat Sihan merasa kesal karena masalah Cheng Mu yang lebih dulu pergi dari rumah tak berselang lama ia melihat buku catatan milik Cheng Mu yang tergeletak di meja ia pun penasaran dengan isi catatan sebut dan setelah melihatnya Sihan mengetahui bahwa setiap kue buatan Cheng Mu memiliki kisahnya tersendiri termasuk kisah bersama Sihan setelah itu Sihan pergi menemui Cheng Yu ia menanyakan apakah Cheng Mu benar-benar menyukainya jika memang benar mengapa ia tak kunjung mengungkapkan perasaannya pada Sihan hal itu membuat Cheng Yu langsung meyakinkan Sihan jika Cheng Mu benar-benar menyukainya hanya saja ia membutuhkan waktu untuk mengungkapkan perasaan itu pada Sihan di sisi lain ternyata Cheng Mu mengunjungi suatu tempat di sana ia berkumpul dengan teman-teman yang memiliki penderitaan hidupnya masing-masing pada scene yang berbeda Sihan sudah berada di suatu tempat yang sangat indah tak disangka ternyata Han juga ada di sana setelah itu Sihan pun kembali ke kamarnya di sana ia terlihat sangat sedih dengan situasi yang harus ia hadapi Sihan juga memberitahu Cheng Yu jika ia bertemu dengan Han dan akan pindah dari rumah Cheng Mu tak berselang lama Cheng Yu dan Jing Yan menemui Sihan saat itu Cheng Yu memberitahu Sihan yang sebenarnya jika Cheng Mu mengidap depresi dan gangguan kepanikan berlebihan mengetahui hal tersebut membuat Sihan sangat sedih karena ia baru mengetahui hal yang membuat Cheng Mu tidak kunjung mengungkapkan perasaannya pada Sihan Pada Pada scene yang berbeda Sihan bertemu kembali dengan Han saat itu mereka kembali mengingat kenangan satu tahun yang lalu ketika Sihan pernah ingin menyatakan cintanya pada Han namun karena ia mengetahui Han ingin keluar negeri ia akhirnya mengurungkan niatnya itu lalu Sihan juga menceritakan jika ia sangat mengagumi Cheng Mu dan saat itu Han merasa menyesal karena pernah tidak mempedulikan cinta Sihan mereka juga sama-sama berharap agar kedepannya bisa menjalani kehidupan yang bahagia di sisi lain Cheng Mu sedang bertemu dengan dokter yang selalu menangani penyakitnya namun kali ini ia meminta dokter tersebut untuk mengurangi obat yang ia konsumsi sebab sudah banyak perubahan pada dirinya setelah selesai Cheng Mu langsung menghubungi kakaknya Cheng Mu mengatakan jika ia ingin hidup normal ditambah dengan dirinya yang sekarang sudah lebih membaik Cheng Yu yang mendengar hal tersebut langsung merasa sangat senang bahkan ia juga terharu karena Cheng Mu adalah satu-satu anggota keluarga yang ia miliki setelah itu Cheng Mu langsung berlari sebab ia ingin bertemu dengan Sihan ternyata hal yang sama juga dilakukan Sihan mereka sama-sama ingin bertemu satu sama lain namun sesampainya di rumah Cheng Mu malah mendapati Sihan yang tidak ada di kamarnya sebab ia alhasil Cheng Mu langsung menghubungi Sihan untuk menanyakan keberadaannya setelah mengetahuinya Cheng Mu kembali berlari menghampiri Sihan sampai pada akhirnya mereka berdua bertemu dan di saat itu Cheng Mu akan mengungkapkan perasaannya namun Sihan sudah langsung mengetahui apa yang akan Cheng Mu katakan dan Sihan pun langsung mencium Cheng Mu mulai saat itulah mereka sudah menjadi sepasang kekasih akhirnya mereka pun pulang bersama sesampainya di rumah mereka masih sangat canggung sampai akhirnya mereka mulai saling mendekat satu sama lain bahkan Sihan langsung duduk di pangkuan Cheng Mu dan mereka kembali berciuman dengan sangat mesra saat itu Sihan sedang membicarakan masalah pekerjaan dengan Cheng Yu dan Cheng Mu pun dengan setia menemani Sihan Cheng Yu sampai heran karena Sihan bisa membuat adiknya menjadi seperti itu ia juga sangat kepo perihal hubungan asmara Sihan dan Cheng Mu yang baru saja dimulai sampai mereka berdua terlihat sangat canggung setelah itu Sihan dan Cheng Mu pergi ke restoran SOL para rekan kerja Cheng Mu yang sudah bergandengan tangan bahkan di hadapan para rekan kerjanya itu Cheng Mu memamerkan kemesraan mereka berdua di malam hari mereka pun pulang ke rumah namun saat itu Sihan sedang tidak enak badan dan ia pun menjadi sangat manja pada pacarnya itu tetapi Sihan masih sempat menggoda Cheng Mu sampai akhirnya membuat Cheng Mu benar-benar tergoda padanya keesokan harinya Sihan dikejutkan dengan telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya akan pergi untuk mengunjungi Sihan alhasil Sihan langsung keluar kamar seperti orang kalang kabut Cheng Mu pun akhirnya mempertanyakan ada apa dengan Sihan ternyata orang tua Sihan akan datang berkunjung lantas saja Cheng Mu langsung bisa menenangkan Sihan karena semuanya akan baik-baik saja beberapa waktu kemudian orang tua Sihan sudah sampai di rumah Cheng Mu dan tanpa basa-basi orang tua Sihan ingin membicarakan sesuatu hal padanya saat itu Cheng Mu melayani orang tua Sihan dengan sangat baik ternyata Cheng Mu hanyalah sahabat baik dari suami kakak Sihan dan hubungan mereka memang sudah seperti saudara dan di saat itu juga tiba-tiba Sihan mengatakan jika Cheng Mu adalah kekasihnya pengakuan itu sampai membuat Cheng Mu tersedak begitu juga dengan orang tua Sihan yang terkejut mendengar pengakuan anaknya ditambah lagi karena mereka berdua yang tinggal di satu rumah Cheng Mu pun langsung terburu-buru menjelaskan jika mereka tidur di kamar yang terpisah namun orang tua Sihan terlihat merestui hubungan mereka berdua setelah itu ayah Sihan mengajaknya keluar untuk membicarakan sesuatu sama halnya dengan ibu Sihan yang juga mengobrol dengan Cheng Mu namun ayah Sihan membicarakan perihal pekerjaan Sihan saat itu Sihan masih berbohong tentang pekerjaannya karena ia tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya jika ia adalah seorang food vlogger namun situasi menegangkan itu berhasil diselamatkan Cheng Mu sebab ia mengajak Sihan untuk pergi bekerja di sisi lain ayah dan ibu Sihan sedang berberes di rumah Cheng Mu tanpa disengaja ibu Sihan menemukan obat depresi ia khawatir melihat jika ternyata obat tersebut adalah milik Cheng Mu saat itu Sihan menemui Cheng Yu ia terlihat sangat murung lalu ia pun curhat pada Cheng Yu perihal situasi yang sedang dialaminya sebab Sihan terpaksa harus berbohong pada orang tuanya perihal pekerjaannya namun di saat itu Cheng Yu malah berinisiatif untuk mengajak orang tua Sihan makan malam bersama sekaligus untuk pertemuan kedua malam bersama seperti yang sudah direncanakan orang tua Sihan terlihat sangat menerima Cheng Mu serta Cheng Yu dengan baik setelah makan malam itu selesai tiba-tiba ibu Sihan menemui Cheng Yu ternyata ibu Sihan ingin menanyakan penyakit depresi yang diderita Cheng Mu syukurnya ibu Sihan tidak mempermasalahkan hal tersebut hanya saja ibu Sihan menitip pesan pada Cheng Yu untuk menjaga Sihan dengan baik di sisi lain Jing Yan sedang asyik bermain game dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya ternyata orang tersebut adalah Cheng Yu saat itu Cheng Yu bertindak sangat agresif karena ia langsung mencium Jing Yan tanpa henti yang akhirnya mereka kembali menikmati malam itu bersama setelah selesai Jing Yan memasangkan cincin di jari Cheng Yu sebab ia ingin hubungan hubungan rahasia seperti itu dan ternyata Cheng Yu menolak keseriusan Jing Yan karena ia khawatir akan Cheng Mu ia tidak ingin Cheng Mu merasa kesepian sebab Cheng Mu dan Sihan bisa saja tidak selamanya bersama mendengar hal itu membuat Jing Yan sangat kecewa situasi itu membuat Jing Yan menggila dalam keadaan mabuk ia memukul Cheng Mu karena ia berfikir jika Cheng Mu lah ia dan Cheng Yu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan serta kebebasan yang sesungguhnya akhirnya Cheng Mu menemui kakaknya yang sedang terlihat sangat murung Cheng Yu langsung khawatir ketika melihat wajah Cheng Mu yang lebam disebabkan oleh Jing Yan saat itu Cheng Mu mendukung kakaknya untuk mendapatkan kebahagiaan dan jangan terlalu memikirkan dirinya hubungan antara kakak dan adik itu sangatlah manis mereka terlihat sangat saling menyayangi terbangun dan melihat Cheng Mu yang sedang duduk seorang diri sihan sangat khawatir melihat lebam yang ada di wajah Cheng Mu namun Cheng Mu langsung menenangkannya saat itu ia sangat membutuhkan pelukan sihan dan ia meminta sihan untuk menemaninya keesokan paginya sihan baru terbangun dan langsung menyapa orang tuanya namun ia tidak sadar jika saat itu ia keluar dari kamar Cheng Mu orang tua sihan yang langsung menyadari hal tersebut alhasil sihan langsung mencoba menjelaskannya tetapi ayah sihan sudah terlanjur geram dengan kelakuan putrinya itu di sisi lain jingian yang baru terbangun sudah mendapatkan banyak sekali notif ucapan selamat dari para fansnya ternyata Cheng Yu sudah mempublikasikan hubungan mereka hal itu membuat jingian merasa sangat senang namun ia langsung merasa cengmu dan di restoran sol cengmu mendapatkan telepon dari sihan saat itu sihan sedikit kesal karena cengmu tidak membangunkannya yang akhirnya membuat orang tuanya mengetahui jika mereka sudah tidur bersama tak hanya itu ternyata jingian berada di sana untuk meminta maaf pada cengmu namun cengmu sempat cuek padanya sampai akhirnya cengmu dan jingian berbaikan kembali di pinggir pantai setelah jingian menjelaskan semuanya keesokan harinya cengmu dan sihan sedang berjalan jalan di taman di saat yang bersamaan mereka juga melihat orang tua sihan yang sedang pulang berbelanja hal itu membuat sihan tidak menyangka bahwa ternyata orang tuanya sudah mulai menua lalu mereka pun pulang ke rumah sesampainya di rumah sihan memberanikan diri untuk berkata jujur pada tapi amarah ayahnya itu hanyalah gurauan semata sebab ayah dan ibu sihan memang sudah mengetahui yang sebenarnya ternyata sebelum ini ayah sihan sudah menanyakan kebenaran itu pada cengmu dan cengmu berhasil membuat ayah sihan mengerti akhirnya keadaan pun membaik bahkan ayah dan ibu sihan memberikan sebuah hadiah untuknya kebersamaan keluarga itu sampai membuat cengmu terharu kehangatan keluarga yang sebenarnya saat itu cengmu berterima kasih pada sihan sebab sudah memberikan bagaimana kehangatan keluarga padanya ucapan terima kasih itu tidak hanya sekedar ucapan lisan saja melainkan akan dibuat dalam bentuk kue oleh cengmu tak hanya cengmu sihan juga berterima kasih pada cengmu atas kebaikannya lalu ia memberikan sebuah kecupan di pipi cengmu dan keesokan harinya sihan sedang membuat sebuah artikel mengenai kue terbaru buatan cengmu kalimat yang ia buat sangatlah indah seperti indah dan nikmatnya kue tersebut di sisi lain cengmu mendapat notif pesan suara dari sihan saat itu sihan sedang menggoda cengmu sampai membuat cengmu harus menjauh dari rekan kerjanya demi mendengar dan membalas pesan sihan setelah itu cengmu sudah berada di rumah dan tak disangka sihan memberikannya sebuah bunga mawar putih sebagai hadiah hal itu membuat cengmu mengingat kenangan satu tahun lalu yang membuat sihan sampai tidak bisa berkata-kata namun cengmu hanya membuat hal itu sebagai candaan ia juga ingin sihan membuat surat cinta untuk dirinya tetapi setiap surat cinta yang sudah dibuat sihan tidak ada yang diterima oleh cengmu alhasil sihan malah menjahili cengmu dengan mengatakan bahwa cengmu cemburu beberapa waktu kemudian sihan sedang sibuk membuat sebuah artikel namun tiba-tiba Bai Bin mendapatkan informasi buruk karena ada akun yang ingin menjatuhkan reputasi restoran mereka informasi itu pun akhirnya sampai pada ceng yu dan ia langsung berusaha untuk membereskannya di malam hari sihan sedang mencoba kue buatan cengmu ia sangat memuji kue tersebut namun sihan tidak menyadari jika ia makan sedikit belepotan lalu ia pun menawarkan kue tersebut pada cengmu ketika sihan akan menyuapinya cengmu malah lebih memilih untuk makan krim yang ada di samping bibir sihan hal itu sampai membuat sihan tidak bisa berkutik keesokan harinya gosip palsu perihal restoran sol semakin heboh di sosial media tak hanya itu bahkan vlogger tersebut juga mengosipkan cengmu cengmu sihan dan juga jing yan hal tersebut membuat cengmu merasa sangat geram siapakah dalang dibalik semua ini tak berhenti di sana para netizen sampai datang menyerang restoran sol untuk membuat konten dan perkataan salah satu netizen membuat penyakit cengmu kembali kambuh di sisi lain ceng yu jing yan dan sihan sangat mengkhawatirkan keadaan cengmu sebab ponsel cengmu tidak bisa dihubungi dan mereka tidak mengetahui dimana keberadaan cengmu serta bagaimana keadaannya akhirnya sihan memutuskan untuk pergi ke pantai mencari cengmu yang membuatnya mengingat kenangan satu tahun lalu mereka benar saja cengmu ada di pinggir pantai itu sihan yang berhasil menemukannya langsung berusaha untuk memberikan semangat rasa sendiri dan kesepian sebab masih ada orang-orang yang menyayanginya alhasil usaha sihan itu pun berhasil membuat cengmu kembali tersenyum dan ia pun langsung memeluk cengmu setelah itu sihan dan cengmu menemui ceng yu saat itu ceng yu terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan cengmu tak hanya itu cengmu juga meminta maaf karena sudah membuat kakaknya khawatir disana sihan dan jing yan hanya menyaksikan betapa hangatnya hubungan antara kakak dan adik itu keesokan harinya ceng yu dan jing yan bertemu dengan pria yang sudah menyebar berita bohong di sosial media tentang restoran sol dan saat itu akhirnya mereka berhasil membuat pria itu sadar akan kesalahannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi saat itu sihan memberitahu cengmu jika orang tuanya sangat khawatir pada cengmu setelah melihat berita di sosial media dan orang tua sihan mengirimkan sebuah video untuk cengmu di video tersebut orang tua sihan terlihat sangat menyayangi dan peduli pada cengmu setelah selesai melihat video tersebut sihan kembali menyemangati cengmu dan ia juga bersedia menemani cengmu selamanya alhasil malam itu menjadi malam yang penuh cinta bagi mereka berdua di sisi lain tiba-tiba cengmu merasa mual ia langsung meminta jingian untuk memberikannya tespek dan benar saja cengmu sudah hamil anak mereka berdua di saat itu jingian sudah langsung bersedia untuk kapanpun menikahi cengyu dengan perasaan yang bahagia akhirnya cengyu langsung mengajak jingian untuk menikah pada scene yang berbeda cengmu baru terbangun dan sihan sudah menyiapkan sarapan untuknya walaupun sebenarnya bukan sihan yang memasak namun cengmu sangat menghargai usaha sihan di pagi itu sihan bersikap sangat manja pada cengmu kemudian sihan dan cengmu pergi ke restoran SOL disana mereka langsung disambut dengan baik oleh rekan kerja cengmu demi meluruskan berita yang beredar perihal dirinya dan restoran miliknya setelah itu sihan dan cengmu sedang menikmati keindahan malam di pinggir pantai sembari bersenang senang bersama saat itu mereka terlihat sangat bahagia sampai di pagi hari dalam keindahan matahari terbit cengmu melamar sihan untuk menikah dengannya tanpa berfikir lama-lama sihan pun langsung menerima lamaran itu beberapa waktu kemudian para rekan kerja cengmu berkumpul tepat di depan restoran SOL lalu sihan dan cengmu juga berada di sana tak berselang lama tanpa disangka Rui Rui kembali mengunjungi ayah angkat dan bibinya karena orang tuanya yang kembali bertengkar akhirnya mereka pun kembali berkumpul seperti keluarga yang utuh jadi itulah pembahasan drama cina since i meet you episode 1-16 bagaimana menurut kalian silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas kedepannya atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas kedepannya dan juga komen drama terbaik apakah drama cina atau drama korea jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang masih menonton sampai detik ini dan see you guys in the next video bye bye